Misalnya kalau kita ingat beberapa waktu lalu ini Cila di Jawa Bambu Desa sempat muncul ini ada juga menjadi viral ini mengenai teror tawon Vespa Finis ini ya. Nah kasus berikut ini teror tawon Vespa Finis yang pernah membuat heboh beberapa bulan lalu kembali memakan korban jiwa. Dari kelihatan jauh tengah seorang warga Minggu Malang tewas setelah disengat tawon beracun tersebut yang bersarang di rumpun bambu. Tewasnya Sri Hono warga Desa Tlobong, Kecamatan Belangu, Kabupaten-Kelaten ini akibat tersengat tawon Vespa Finis mengejutkan warga sekitar. Setelah beberapa bulan terakhir, teror seranggani tak lagi terdengar di kafe. Sejumlah rawan pembasmi tawono Vespa langsung mendatangi lokasi tempat tawon ini bersarang di rumpun bambu, tak jauh dari rumah korban. Tim relawan mendapati serang tahun ini cukup besar. Mereka langsung mengevokasi untuk pemusnahan. Inurut anak korban, Sri Hono Desa tahun ini Sabtu siang. Bapak sedang ada di sana? Mencari kayu. Kemudian di Syakit itu? Di Syakit terus pulang ke Jawa BKU. Terus di Syakit BKU disuruh pulang. Suntik di Kasupat disuruh pulang. Terus kemarin itu jam 9 utang-utang. Ukurannya sekarang berapa? Ukurannya sekitar hampir setengah metak. Jadi itu tadi tergolong tergolong serang tahun yang besar. Dan berapa usiannya sekitar 2 usiannya? Usian sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Klaten merupakan daerah dengan banyak kasus kematian warga akibat sengatan tahun Vespa. November 2019, dua warga yang tewas. Dan menurut jabatan pihak perintah Kabupaten Klaten, sejak 2017 sudah ada sedikitnya 11 orang yang tewas. Reza Asyuri melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!